Cinta seorang berhasil mempertahankan gelar berkali-kali dan belum tersandung kekalahan hingga saat ini membuat Rudi Ahong Gunawan menjadi salah satu fighter yang paling dinanti aslinya di Octagon Wampra Pro Never Quit. Sang juara nasional di kelas welter ini pun akan mengajarkan Anda tentang gerakan andalannya pada setiap laga. Saya Rudi Gunawan dari Bantarangin, Jakarta dan ini adalah best move saya. Setiap pertandingan saya selalu saya buka dengan tendangan. Tendangan-tendangan yang saya pakai biasanya adalah low kick dan push kick, biasanya seperti itu. Low kick saya tujuannya untuk menyakiti kaki lawan dan push kick saya tujuannya untuk menjauhkan lawan. Sehingga saya bisa langsung masuk menyerang. Setelah saya melakukan push kick ataupun low kick, saya pasti akan melanjutkan dengan serangan-serangan seperti hook ataupun strike. Dalam melakukan pukulan itu ada tekniknya juga. Kalau kita hanya melakukan tekniknya cuma begini doang, sama kita melakukan tekniknya dengan pinggang, berbeda. Powernya, tumpuannya juga berbeda. Cuma begini doang, nggak ada power. Tapi kalau kita dengan dorong ini, pinggang kita main, itu lebih kena lagi. Sama kalau kita cuma hooknya cuma begini doang, tanpa ada pinggang dan bahu, itu nggak akan signifikan. Hanya molest doang gitu. Hanya kena biasa. Cuma kalau kita, ini lebih cepat dan lebih cepat dan lebih bertenaga. Jadi kalau saya mau melakukan pukulan, biasanya kaki kiri saya di depan dan tangan kanan saya akan memukul. Kalau kaki kanan saya yang di depan, berarti tangan kiri saya yang memukul. Posisi kaki 45 derajat biasanya. Arah pukulan saya adalah sekitar kepala. Sasaran saya adalah rahang. Karena rahang adalah bagian yang terlemah dari tubuh lawan, sehingga mudah untuk menjatuhkan lawan. Selamnya saya mengucapkan terima kasih untuk menpertanyaannya. Kurasa yang bisa bermanfaat buat teman-teman sekalian. rise maybe descend to the Healthy selamat menikmati